Intro Mahasiswa UI ditemukan tewas terbungkus plastik dibunuh senior karena iri dan terlilit pinjol TNI datangi Polresta Besmedan dipicu penahanan tersangka kasus tanah Serbu bensin gratis khusus nama Agus selama Agustus cuma di SPBU Pertamina ini Intro Mahasiswa Universitas Indonesia atau UI berinisial MNZ berusia 19 tahun ditemukan tewas Dengan kondisi terbungkus plastik di sebuah kos di kukusan BG Depok sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat pada Jumat 4 Agustus 2023 Wakasat Reskrim Polrest Depok AKP Nirwan mengatakan jasad mahasiswa UI tersebut ditemukan tergeletak di bawah kolong tempat tidur Nirwan mengatakan pihak keluarga tak bisa menghubungi yang bersangkutan sejak beberapa hari Sebelum ditemukan tewas korban sempat pulang ke kampung halamannya Korban kemudian kembali ke perantauan lantaran mendapat tugas untuk membimbing para mahasiswa baru di kampusnya Setiba di kos keluarga memanggil dari luar namun tak mendapat respon Akhirnya dengan bantuan penjaga kos pintu kamar berhasil dibuka dan korban ditemukan sudah tak bernyawa Nirwan menyebut pihaknya menemukan sejumlah luka tusuk pada jasad korban Dari temuan itu pihaknya langsung melakukan serangkaian proses penyelidikan Termasuk pengumpulan keterangan para saksi Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku Yang ternyata merupakan senior satu jurusan di Fakultas Sastra Rusia di kampusnya berinisial AAB berusia 23 tahun Dari keterangan awal pelaku, aksi pembunuhan itu terjadi pada Rabu 2 Agustus 2023 lalu Polisi menyebut motif AAB nekat membunuh juniornya MNZ Karena iri dengan kesuksesan korban Hal itu berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Metro Depok terhadap pelaku Selain membunuh korban, pelaku juga mengambil sejumlah barang korban Yang ada di dalam kamar kos yakni Macbook dan iPhone Nirwan menyebut pelaku mengambil barang korban karena tengah terlilit utang pinjaman online atau pinjol Puluhan prajurit TNI mendatangi Markas Polresta Besmedan, Sumatera Utara pada Sabtu 5 Agustus 2023 Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kasus yang menjerat ARH Tersangka pemalsuan surat keterangan lahan di Sumatera Utara Video kedatangan prajurit TNI itu tersebar di media sosial Dalam video yang beredar, kasat reskrim Polresta Besmedan kompol Tengku Fatir Mustafa terlibat cekcok dengan prajurit TNI Tengku menjelaskan alasan penahanan ARH Penjelasan Tengku dipotong oleh seorang prajurit Prajurit itu menyebut ada diskriminasi yang dialami ARH Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Riko Siagian Mengatakan kedatangan puluhan anggota TNI itu untuk berkoordinasi terkait status penahanan ARH Ia mengatakan ARH adalah saudara dari seorang anggota TNI Bernama Mayor Deddy Hasibuan Namun Riko menyesalkan tindakan Deddy yang membawa puluhan anggota TNI saat datang ke MAPOresta Besmedan itu Sementara itu Kabit Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi Juga mengkonfirmasi kedatangan puluhan prajurit TNI ke Polresta Besmedan Untuk berkoordinasi terkait status penahanan saudara dari Deddy Menurutnya kedatangan anggota TNI itu dalam koridor koordinasi Ia mengatakan kepolisian bertindak profesional untuk menegakkan hukum berdasarkan aturan Terpisah Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijojono mengatakan Persoalan tersebut masih didalami dan diselesaikan oleh pihak Kodam Bukit Barisan Bulan Agustus 2023 bikin Brother bernama Agus dijamin bahagia Pasalnya banyak promo untuk Agus selama bulan Agustus ini Salah satunya adalah voucher bensin gratis dari Pertamina Namun tidak semua SPBU Pertamina menyediakan promo bensin gratis Melainkan hanya di SPBU Jombor Sukaharjo, Jawa Tengah Yap, SPBU Jombor Sukaharjo bakal bagi-bagi voucher bensin gratis Pertalit ataupun Pertamax pada bulan Agustus 2023 Mengutip TribunSolo.com Pihak SPBU Jombor Sukaharjo mengumumkan orang pertama Agus Akan mendapatkan satu voucher pengisian BBM pada bulan Agustus Voucher yang dibagikan pihak SPBU Jombor merupakan voucher gratis Pengisian sebanyak 2,5 liter Selain itu, tidak setiap hari voucher bensin gratis dibagikan Melainkan hari Jumat saja Bisa Newsder ID, Mindia Farisa, Mawartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!